Ratusan pengungsi kembali dievakuasi dari Pulau Tagulandang Janji Pemprov Jatim di Hariburu Pelita Jaya Jakarta, Taklukan Raja Wali Medan di IDL 2024 Halo selamat siang pemirsa, Kilas Nusantara kembali hadir menjumpai Anda Kamis 2 Mei dengan 3 kabar terhangat dari dalam negeri Bersama saya Ludmila Nastiti Pemirsa pada Rabu 1 Mei kemarin, sebanyak 330 pengungsi gunung ruang dari Pulau Tagulandang, Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara Telah berhasil dievakuasi ke Bitung Evakuasi tersebut dilakukan oleh TNI AL dengan mengerahkan armada KRI KAKAP 811 Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur di tengah perayaan Hari Buru Internasional atau May Day 2024 di Surabaya menyatakan siap mendirikan Taman Monumen Toko Buru Marsina di Kabupaten Nganju dalam kesempatan itu Penjabat Gubernur Jatim juga menerima sebanyak 12 poin tuntutan yang mayoritas terkait peningkatan kesejahteraan buru Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopim dan Jawa Timur merayakan Hari Buru Internasional May Day di Surabaya pada Rabu 1 Mei bersama ribuan pekerja yang datang dari berbagai daerah dalam kesempatan itu gabungan kelompok buru asal Jawa Timur menyampaikan 12 poin tuntutan untuk diteruskan ke pemerintah pusat yang memiliki kebijakan dan kewenangan seperti penolakan buru terhadap Undang-Undang Omnibus Law dalam perayaan May Day ini PJ Gubernur menyampaikan akan segera menjadikan Taman Monumen Toko Buru Marsina yang ditemukan tewas saat memperjuangkan hak sebagai buru pabrik pada 8 Mei 1993 Patung Marsina sebetulnya sudah berdiri di tanah kelahirannya di Kabupaten Nganjuk namun kondisinya tidak terawat Adi Karior menjanjikan akan melengkapi patung Marsina dengan taman yang indah Patungnya sudah ada tetapi kelihatannya tidak terawat tidak belum ada tamannya kami menyanggupi ya dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membangun kawasan itu sebagai monumen yang bagus tempat yang destinasi yang bisa mengingatkan kita bahwa perjuangan buru oleh Marsina itu sangat menjadi peristiwa yang perlu menjadi evolusi kita untuk kesejahteraan PJ Gubernur Adi Kariono menyebutkan buru adalah bagian penting dalam memperkuat perekonomian Jawa Timur kerenanya pemerintah provinsi jatim siap memperjuangkan peningkatan kesejahteraan buru dari Surabaya Jawa Timur Hanif Nasrullah Kantor Berita Antara mewartakan beralih ke kabar olahraga pelita jaya Jakarta berhasil menaklukkan Raja Wali Medan dengan skor 8257 dalam lanjutan Indonesian Basketball League atau IBL 2024 yang digelar di Gor UNJ Rabu Malam kemenangan tersebut menjadi catatan kemenangan beruntun ke sembilan bagi pelita jaya Jakarta pelita jaya Jakarta berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 8257 saat melawan Raja Wali Medan dalam lanjutan Indonesian Basketball League IBL Tokopedia musim ke-21 2024 performa gemilang pemain inti pelita jaya seperti Jerome Anthony Bin Junior yang mencatatkan 21 poin dan 8 asis serta Thomas Robinson dengan 15 poin dan 8 rebound membuat Raja Wali Medan tak mampu mengepakan sayapnya pada pertandingan yang digelar di Gor Universitas Negeri Jakarta UNJ pada Rabu Malam 1 Mei di sisi lain Raja Wali hanya mengandalkan dua pemain mereka yaitu Jabari Bird dan Jonas Johore yang mencatatkan dobel-double kekalahan ini menjadi yang ke-9 bagi Raja Wali dalam 15 pertandingan terakhir meskipun pada tiga kuarter pertama pelita jaya tidak dalam performa maksimal namun mereka berhasil bangkit di kuarter terakhir dengan mencetak keunggulan 25-13 yang membuat mereka mengakhiri perlawanan Raja Wali Medan di situasi ini kita sempat di awal-awal kita sempat tidak ibaratnya tidak siap dengan situasi yang mereka coba mereka lakuin tapi seiring game berjalan kita ketemu ritemnya kita ketemu ritemnya dan kita bisa bikin partinya lebih baik McDaniels tampil impresif dengan 10 poin di kuarter terakhir dari total 18 poin yang ia rai dalam pertandingan tersebut dua tembakan 3 poin yang bersarang di ring Raja Wali juga menambah keunggulan Kelita Jaya Jakarta sehingga lagapun berakhir dengan skor 82-57 Pelita Jaya melanjutkan catatan sempurna mereka dengan 9 kemenangan beruntun dan menempati posisi puncak klasmen dengan rekor 11-1 sementara Raja Wali Medan harus puas berada di peringkat keempat klasmen sementara dengan skor 6-9 dari Jakarta Irfan Shah Nasution kantor berita antara mewartakan pemirsa itulah tadi 3 berita terhangat untuk siang ini jangan kemana-mana karena pukul 20 nanti kami akan kembali dengan 3 kabar terbaru lainnya yang sayang untuk dilewatkan sampai jumpa selamat menikmati